Salah seorang pengusaha muda di Cianjur, Jawa Barat menghibahkan lahan seluas 2.000 meter persegi untuk pemakaman jenazah korban COVID-19 dan menyiapkan petugas khusus pemakaman jenazah. Sumbangan ini dasari fakta, banyaknya penolakan di daerah lain atas lahan makam pasien corona. Kepedulian untuk pemakaman korban virus corona terus dilakukan berbagai kalangan. Salah satunya pengusaha muda asal Cianjur, Jawa Barat. Ia menghibahkan lahan seluas 2.000 meter persegi di kampung Tugu, desa Cibinong Hilir, Cilaku untuk menjadikan tempat pemakaman umum korban COVID-19. Kepedulian sosial ini, didasari fakta, banyaknya jenazah korban COVID-19 yang sempat mengalami penolakan. Tak hanya menyiapkan lahan, di lokasi wakaf ini juga disiapkan petugas makam yang juga dilengkapi dengan APD. Saya itu melihat pemberitaan, ada penolakan-penolakan di masyarakat tentang jenazah, tentang orang yang terdampak virus corona. Jadi, saya menyediakan lahan ini atas nama perusahaan, kurang lebih lahannya 100 meter x 20 meter untuk 100 orang jenazah. Apa ikan ini? 10 x 20, eh 100 meter x 20 meter. Untuk pempersiapan lahan pemakaman bagi korban COVID-19, pengusaha muda ini juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Setempat. Kabupaten Cianjur sendiri masuk dalam zona kuning penyebaran COVID-19. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, AI News, melaporkan.